Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini saya akan membahas tentang Mata yang buram setelah sakit mata ya Kenapa? Simak Mata buram setelah sakit mata ini banyak penyebabnya ya Salah satunya adalah keratitis Apa sih keratitis itu? Jadi keratitis itu radang kornea ya Jadi kornealnya itu meradang Nah biasanya kalau sakit mata keratitis beda dengan konjung tipitis Kalau konjung tipitis itu sakit mata tapi matanya tetap jelas ya Kalau keratitis penglihatannya itu burang Jadi agak menurun Penyebab keratitis ini ada dua macam ya Ada yang non infeksi Non infeksius Ada juga yang infeksius Yang pertama itu karena cedak Cedaknya itu bisa karena goresan benda asing ya Seperti lensa kontak Debu Dan macam-macam ya Kegores Nah itu bisa terkena keratitis Yang kedua Pemakaian lensa kontak yang tidak benar ya Kalau pakai lensa kontak asal-asalan juga bisa kena keratitis Yang ketiga Terkena sinar matahari yang banyak ya Jadi terkena sinar matahari banyak jadi merah Nah itu juga bisa terkena keratitis Atau disebut fotokeratitis Yang keempat kurangnya vitamin A ya Karena vitamin A ini bisa menyebabkan mata kering Jadi matanya mudah tergores Jadi bisa keratitis juga Yang kelima Daya tahan tubuh yang lemah ya Kalau lagi sakit Nah itu bisa jadi keratitis Yang keenam Itu sindrom mata kering ya Jadi kalau matanya kering Itu bisa juga menyebabkan keratitis ya Karena mata kering itu Mudah tergores Penyebab yang kedua itu Keratitis infeksius ya Jadi infeksius itu berarti ada Benda hidup yang masuk ya Yang pertama itu karena bakteri Biasanya bakteri pseudomonas Auroginosa Staphylococcus aures ya Itu bakteri yang biasa menyebabkan mata Yang kedua karena virus Biasanya ada herpes simplex Paricella joster Atau adenovirus Itu yang biasa mengimpeksi mata ya Yang ketiga jamur Itu ada jamur aspergillus Candida dan pusarium Dan yang terakhir Bisa juga karena parasit ya Seperti angkantamula Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keratitis ini ya Pakai lesa kontak terlalu lama Pakai lesa kontak saat tidur dan berenang Tidak bersihin lesa kontak dengan baik Ada riwayat cedera kornea Pakai tetes mata kortikosteroid ya Itu juga bisa menyebabkan keratitis Atau lagi pengobatan Yang bisa melembahkan kekebalan tubuh ya Seperti imunosupresan Radioterapi atau kemoterapi Apa sih gejala dari Keratitis ini Yang pertama itu matanya merah Nyeri dan bengkak Yang kedua gatal dan terasa terbakar Jadi panas Yang ketiga sensitif cahaya Jadi agak silau Yang keempat matanya berair Dan mengeluarkan kotoran Terus-terusan kayak sakit mata Cuma penglihatannya jadi kabur ya Terus ganja dan sulit buka mata ya Nah bagaimana cara mengatasi Keratitis ini ya Jadi ini diatasinya sesuai penyebabnya ya Kalau misalnya karena tergores lensa kontak Biasanya bisa sembuh sendiri ya Tapi kalau pas tergoresnya ada infeksi Itu bisa dikasih antibiotik Sama peredahan nyeri Jika penyebabnya mata kering Itu bisa pakai Tetes mata air mata buatan ya Kalau penyebabnya potokeratitis Yang ter Ini sama matahari ya Itu bisa pakai kaca mata hitam Kalau yang infeksi Kalau terinfeksinya Dengan bakteri dan parasit Biasanya pakai antibiotik ya Kalau pakai Kalau dengan virus Itu pakai antivirus Kalau dengan jamur Biasanya pakai Anti jamur ya Atau natamisin ya Kalau misalnya parah Itu biasanya pakai Transplantasi kornea ya Biasanya yang parah itu Penyebabnya sama akan tamubah ya Karena akan tamubah itu Susah diobati Nah untuk komplikasi Biasanya Kalau nggak diobatin Atau salah pengobatan itu Akan Ada radang di korneanya ya Kronis Terus ada jaringan parut Di korneanya itu Jadi Biasanya Jadi ke silinder gitu ya Ada robekan Atau luka terbuka Seperti ulkus Sebenarnya ditandai dengan Bintik putih Ada penuranan penglihatan Sementara Atau bisa juga Permanen ya Dan yang terakhir Bisa menjemputan kebutaan ya Kalau misalnya Korneanya rusak banget Nah bagaimana cara Mencegahnya Yang pertama itu Menjaga kebersihan Dan kesehatan mata Mencegah cedera Pada mata Orang yang biasa Pake lensa kontak Itu dirawat Dengan benar ya Rutin Cuci tangan Pake air dan sabun Hindari sentuh mata Dengan tangan yang kotor ya Pake kecamata hitam Jika keluar yang terik ya Yang ada IUP-nya ya Biar tidak keras itu Dan yang terakhir Pake pelindung Saat aktivitas ya Biasanya yang Bisa cerdai mata ya Seperti gerinda Dilep Dan sebagainya ya Mungkin itu yang bisa Saya sampaikan Tentang Mata buram Setelah sakit mata ya Semoga bermanfaat Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh